Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Rendani Manukwari memastikan perkiraan cuaca pada puncak peringatan hut pekabaran Injil yang ke-164 secara umum cerah berawan. Untuk cuaca besok di Manukwari sendiri itu dilihat dari... Pada selasa 5 Februari secara umum cuaca diprediksi akan cerah berawan namun berpotensi hujan ringan berskala lokal. Sementara arah dan kecepatan angin pada umumnya bertiup dari utara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 knots atau 10 sampai 40 km per jam. Sedangkan di perairan Manukwari tinggi gelombang air laut diperkirakan mengalami peningkatan signifikan 2 hingga 3 meter. Untuk cuaca besok di Manukwari sendiri itu dilihat dari... kalau arah dan kecepatan angin itu masih bergerak dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 20 knot atau 10 sampai 40 km per jam. Dirinya juga menambahkan peningkatan aktivitas gelombang di beberapa wilayah perairan di Papua Barat berpeluang terjadi pada sore hingga malam hari. Meski di pagi hari akan terjadi angin kencang namun dipastikan arus gelombang relatif tenang. Untuk ke pulau mungkin dari pasir putih ya. Dari pasir putih untuk ke pulau Manusinam. Untuk tinggi gelombang mungkin pada pagi hingga siang hari gelombangnya masih 0,5 hingga 0,75 meter. Jadi masih tenang. Jadi tidak ada bahaya gitu? Iya. Untuk besok cuacanya cerah berawan. Meskipun dipastikan kondisi cuaca pada tanggal 5 Februari dalam keadaan baik. Namun masyarakat yang hendak mengikuti perayaan hari ulang tahun pegabaran Injil di Pulau Manusinam didihimbau agar tetap waspada. Giffenly France mengabarkan.